Pemirsa Handicraft merupakan kerajinan tangan menggunakan teknik-teknik tertentu dan menghasilkan karya tidak biasa dan bernilai ekonomis. Anggera ini salah satu pelaku usaha Handicraft yang sukses menghasilkan jutaan rupiah dari bisnis Handicraft. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jari beda sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui seluruh berita resmi Jek TV. Agar kata saya Rinda Audina, Papit Undur Diri, dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Seni kerajinan Handicraft atau kerajinan tangan sepertinya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Handicraft telah menjadi bisnis Udi yang mulai viral di era milenial yang digandrugi oleh banyak kalangan. Seperti yang dilakoni oleh Anggera ini, berawal dari mencari kesibukan di salah-salah perkuliahan. Dirinya tertarik untuk memulai usaha Handicraft di tahun 2016. Awalnya dirinya hanya membuat dudil atau gambar dan juga scrapbook. Namun Anggera ini terus mengembangkan usahanya dan mengikuti tren kebutuhan pasar. Diberi nama Daily Boon, usahanya kini telah menghasilkan berbagai jenis produk Handicraft keantaranya Buket Steak, Buket Uang, Buket Bunga Kawat, Bunga Edelwis, Hot Air Ballon, dan Buket Kupu-Kupu. Buket yang dirangkai untuk kebutuhan seperti kado, hadiah, bingkisan spesial seperti hari ulang tahun, pernikahan, acara kelulusan atau wisuda, hari Valentin, peringatan anniversary, dan acara peringatan lainnya. Sulitnya mencari ketersediaan bahan baku di kota Jambi menjadi salah satu gendala dalam usaha ini, sehingga dirinya harus memesan bahan baku dari luar kota Jambi bahkan luar negeri. Meski masih termasuk home industry dan memanfaatkan media sosial, mengikuti pameran dan membuka boot pada kegiatan wisuda kampus dalam pemasarannya, produk Handicraftnya kini laris dipasarkan dan mampu merauh keuntungan hingga puluhan juta rupiah di setiap bulannya. Dibantu satu orang karyawan, dirinya mampu memproduksi puluhan paket setiap harinya sesuai permintaan konsumen. Selain itu juga, satu tahun terakhir, Daily Boon kembali merambah kepenyewaan papan ucapan akrilik. Anggra ini berharap usaha Handicraftnya dapat lebih berkembang dan menginspirasi anak muda untuk tidak ragu dalam memulai sebuah bisnis terutama yang memiliki kealian dalam bidang Handicraft. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!